Halo, balik lagi sama Aryan disini dan kali ini kita mau mainin sebuah demo lagi dari game namanya GoGoTown ini game yang dibikin oleh Prideful Slot nama studiosnya dan di develop juga dari Prideful Slot tapi ada tambahan dari Cult Studios, Cult Games atau Cult Studios itu game ini masih demo di Steam, mulai kemarin itu tanggal 4 Maret, beli lagi tes nomor 4 nya dan kemungkinan rilisnya sih kalau sesuai jadwalnya itu di tahun ini, 2024 kayak apa gamenya kita cobain aja langsung sedikit info sih kemarin, katanya itu mirip Animal Crossing tapi apa namanya, peran kita itu adalah sebagai mayornya, sebagai tim nook ya kalau gak salah namanya oke ini welcome to the demo, your job is here nah iya kan, disuruh fix dan manage oke ini kayak tutorialnya gitu ya planks can be crafted in the forest oke, bricks atau batu dari tambang atau main return to this building plots when you've got what's needed there are a town oke oke apa ini with friends, couch co-op ada couch co-op ya nice itu tuh kayak, apa ya, bisa main di satu PC tapi bareng yang lain gitu loh oke kayak ini tutorial, wih kita gak bisa ganti karakter kayak gini dia oke ke misi pertama, construct building ini ada kontrolnya ini phone slot OS oke ini ada musik oke ini build inventory high five oh gitu oke emot tuh bawah ya oh gak apa nih need some planks for construction build the chainsaw tool to collect wood build the table saw to turn collected wood oke oh ini terus oh maksudnya gitu ini ya bisa gak sih add item oh dia harus dibuat kita perlu ini kita perlu itu berapa nih planksnya oh 2 lagi ya taro nah planksnya udah disini main 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 dimana ini gak bisa ngomong ya ini apa oh bisa diambil langsung aduh kenapa kita ini wih seneknya ini aduh mapnya mana ini mapnya mana ini oh apa ini hi just for the demo i'll be float around ah oke wih ada gold card kecuali kecuali ini memang mirip animal crossing ya jadi gue gak main animal crossing cuma lihat-lihat ini apa ini ada ginianya gak usah ya oh ini ini mainnya ini bisa diambil masuk sini kita perlu berapa bricksnya perlu tiga hai looking for bricks oke kita ngedrill batu masuk yang ngepondri jadi deh iya art cukup kan ini apa oh bisa di gini oke nice 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 so far untuk grafiknya sih gue suka ya lucu ini yeah train is now arriving apa tuh maksudnya ini udah ginian wraps explore apa bentar aja kita ikutin aja dulu ini tutorialnya oke udah jadi langsung aja potong pitanya gitu add worker add a fit out add resepi bentar dia mau ngobrol ya see the little speaker interact with it to manage the building build worker nah ini ya affordable shops harus 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 pakai ini ini ada bedanya gak nih tapi nah ini aja kali kita langsung kerjakan AI fast food crafter makan dulu kali ya cuma ini posisinya kayak di pinggir kota gitu gak sih wooden trinket gak apa-apa lah select resepi mushroom donut akan donut sih tapi kebap aja kayak donut tuh gula kebanyakan gula berbahaya time to collect some ingredients oke you can make something from nothing you will find the ingredients in the mine or forest depending on what fit out deliver them to the storage bin in the shop so you can start making money oke oh bisa masuk fast food inventory mushroom mushroom nyari mushroom dimana go nuts from the shrub around here on the right oke oh ah ini gak jadi kayaknya yang itu mushroomnya dari mine ya PR deh bisa naiknya oh bisa oh boleh tungguan ini musiknya kecil banget ini dia udah di dalam sebentar sebentar kita ganti dulu nah terus taruh disini gilang ini apa change outrun oh ini dia karakter creation matanya oke ngurus lagi nih jadi nantukan mana cepat ngolotnya kenapa bebo begini nanya-nya agak sengak terus rambut ini aja ini jabri pakai jambut namanya hitam ini baju ada topinya segala semata bener-bener karakter customizationnya baju ini kali ya ini kita posisinya meyer harus gaya di udah nggak ada informal-formal ini ini nah ini lumayan warna-formal ini Oke udah lanjut Aduh ini harus masuk ya Mungkin karena ini tadi Kita milihnya Di awal kan itu ya Jadinya harus masuk Nah udah Terima Ostaga kenapa banyak sampah begini Tidak bisa diganti Ganti kebab Sudah kan Mushroom Nah Oke Good job on getting that building up in the morning It's time to get to work Open the build menu and place some buildings in empty areas Nah Tuh ini Sampah Nggak ada ini apa Petugas Pegasihannya gitu Terus buangnya dimana ini Buangnya dimana ini Astaga Ini orang-orang bener-bener Oke Quest selanjutnya adalah Build Three shops Coba ya Kita buter dulu Main gede juga ya Oh ini Ini ya Eh Enggak nih Eh Kita nyari ini TPA Di tempat Pembuangan Akhir Ini Enggak Ada Bagaimana Ini Kita tidak bisa bikin ini Yang sampah gitu Misalnya Oh ini ada Oke Nah Kenapa posisinya disini Enggak nggak Train is arriving, ada tomat. Oke buat build shop itu gimana ceritanya new shop, new small house, apartment, ini ada small shop, medium shop, light shop, hit and go, ini aja kali ya lebih ke rasa kacung ini bukan meyer yang gede apa oh gini aja ini kita bikin tiga kan, ini kecil gede sedang gitu ini kita ambil kita perlu berapa? 4 selama itu proses kita ke dalam dulu mobil, ubat tuan ini uh, ternyata satu udah, dua oke kita balik ke sini, ambil kayunya terus, kita taruh disini jadi nah lah, jauhnya ke dalam nggak bisa dihancurin salah, salah, salah ini ya, hilang semua ini resource-nya mana tadi semua yeay sabar ya, resource-nya hilang ya berarti ini kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini ini sepeda aja deh coba itu nah harusnya udah pas ini jadi di belakangnya juga ada space terus bisa gitu nah ya kan oke ini ini kayaknya nggak ada ngaruh apa-apa ya tadi itu udah eat and go terus book the head shop ini kali ya trinket dulu kali ya oleh-oleh nah ini wooden trinket headrock oke kan perlu batu nah kita taruh dulu nih terus tadi juga ada anak kayu ini aduh lah taruh juga oh ini harus manual gini ngerti nggak bisa kerjanya gitu yang bikin oh ya udah tiga hmm oke next kita bikin ala ini bisa gitu bikin ini soalnya materialnya kayaknya beda market stall recoil to concrete fiberboot jadi coba kita ngobrol ke dia bisa nggak bisa hello tuh emm oh lo penuh nggak bisa diambil mah eh sebentar kayaknya kita harus bikin yang kayak gini belum apa belum ya udah belum ya baru sini requires fluff abu nggak ada semua ini apa belum bisa ya karena di demo ini apa ah udah kan itu diambil fluff oh iya udah bener cuma nggak salahnya ini nih ini gimana paper rim bikin paper itu aduh PR dah gini aja deh kita bikin yang kecil aja setelah ini maaf maaf nah ini kan questnya sudah bikin 3 doang nih iya satu lagi di sini mobil kita tadi mana sih kok hilang ini hilang kali tapi udah kejual ke sana build 3 dressing object bentar ini kita selesai ini nih sini pit di sini apa dia nih book aja kali ya tapi book perlunya mah aneh ini kali head chef head tapi ini yang bener nah influencer nggak influencer head nah boleh lah alright bahannya apa ini oh yang ini oke 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 siap 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 nah sekarang disuruh bikin dressing object mana dia dressing oh ini kayak ini ya ini aja nih yang lucu-lucu gini park bench park bench gini sini satu dua nah udah kan udah telfon time to make your life easier with automation you can assign workers to do different jobs around town oh oke automation itu automation itu automaton itu kayak ya jadi otomatis semuanya gitu loh fire courier make sure you play them in advance nah boleh 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 build courier building ini jadi panjang juga ya apalah memang kontennya banyak ini gimana courier building mana itu aduh mahal ya ntar harus jualan ini kayaknya udah cukup di duitnya bikin courier building ada di sini ya oke courier buildingnya kita taruh di sini aja oke boleh bagaimana aduh requires metal fiber bikinnya gimana tapi kayaknya ini gameplay demonya sampai di sini dulu aja ini udah lumayan udah kita explore beberapa cuma nanti emang kalau ada lanjutannya gue coba record dulu deh kalau emang rasanya masih cukup masih lumayan panjang satu apa demo nya gue bakal bikin part 2 nya tapi buat sekarang segini aja dulu gameplay dari gogo town gimana menurut kalian kalau kata gue sih ini potensial ya karena ya berasal kayak gil loh ada aja gitu kamu ingatnya nah kalau-apa tuh mainnya endmail crossing kemungkinan maininnya juga karena ini kita jadi mayor nya gitu untuk grafik ya oke lah cute mungkin yang super real gitu atau gimana untuk gameplay juga kayaknya ini lumayan smooth pikirin juga dengan sistem automaton segala macem jadi mungkin di awal kita akan ribet sama prosedural prosedural ini tong payu apa mainin batu gitu-gitu ya cukup sekian aja ini gameplay dari gogo town ini dan thank you ah thank you gak tau silahkan like share dan subscribe jika kalian suka dengan channel series dan video ini seperti biasa thank you buat semua yang udah nonton and i'll see you in the next one bye bye bye